Mungkin kawan-kawan sudah tahu dari video sebelumnya, video perakitan kita, itu totalnya berapa sih Om? Ini kemarin kita hitung-hitung seperti ini semuanya dengan biaya pengecatan, biaya blasting, biaya penggantian spare part yang baru. Ini untuk jog juga baru seperti ini, ya. Itu semua totalnya sekitar... Terima kasih telah menonton! Kita sudah saatnya, ini nanti akan serah terima pada Bank Rianto di Makassar untuk satu unit sepeda motor yang selesai kita restorasi ini. Tapi sebelumnya nanti kita akan mereview motor ini, sehingga jadi seperti ini sebenarnya biayanya berapa. Nanti di akhir video akan saya sebutkan, tapi secara global akan saya review. Tadi sudah saya test drive, ini tenaganya mantap banget. Halo, kawan-kawan semuanya. Selanjutnya kita hari ini adalah hari spesial banget ya, karena kedatangan satu unit sepeda motor RX King ini tahun 96 dikirim jauh-jauh dari Surabaya. Jadi ini tadi langsung dikirim oleh Bapak Hermanto, ini dari Pondok Chandra, Surabaya. Benar-benar ini motor dikirim ke Arisaya Motor Bitar, Jawa Timur ini untuk direstorasi ulang. Nanti direstorasi maksudnya ya diperbaiki, kawan-kawan sudah tahu lah di video kita, itu juga ada yang kita muat banyak sekali restorasi motor untuk khusus RX King. Jadi Pak Hermanto, ini ceritanya bagaimana Pak? Dibeli ini? Dibeli oleh Pak Anto dari Makassar. Dan kebetulan dia juga lihat, saya lihat dari Youtubenya Aris Jayamotor, Pak Antonya juga Aris Jayamotor. Dan dia minta langsung dikirim ke Aris Jayamotor, dan semoga Aris Jayamotor semakin jaya sesuai dengan logo saya. Amin, ya terima kasih. Nah itu kawan-kawan, ini pembukaannya seperti ini, jadi nanti prosesnya bagaimana, nanti kawan-kawan bisa langsung simak terus video ini di channel Aris Jayamotor Bitar, Jawa Timur. Mari kita saksikan sama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kemarin dinulkan om. Nah, di sini. Sikat semua. Ini masuk primer. Ini semua dari part kita nolkan. Jadi, untuk semua cat kita kelontok semua, kelontok total. Nanti kita primer lagi. Ini rangka kita nolkan. Nol semua. Jadi, untuk cat semua hilang. Cat bawaan yang dulu. Soalnya cat udah tua, terus banyak karat. Tapi alhamdulillah dari rangka belum ada yang kropos sama sekali. Terima kasih telah menonton! setelah menonton! Jadi, posisi kemarin kita nolkan. Jadi, untuk keadaan tanki seperti ini. Ini masih bagus tankinya. Dari platnya masih oke. Ini cuma penyok dikit. Nanti kita dempul. Lanjut kita primer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, mungkin kawan-kawan semua sudah melihat video sebelumnya. Video perakitan. Itu nanti linknya ada di sini atau di bawah. Ada di deskripsi bawah video ya. Yang pertama, saya akan mereview apa saja yang diganti. Nah, motor ini sebelumnya datang. Itu seperti kawan-kawan semua sudah tahu ya. Dan langsung saja. Ini kaki-kaki. Mulai dari kaki-kaki. Itu yang jelas. Pelek depan belakang itu semua baru. Sama jari-jari. Ya, untuk tromo belakangnya itu juga baru. Ini ban depan belakang itu motifnya sama. Oh ya, perlu diketahui. Motor ini basicnya adalah motor di STNK tahun 1996. Ban depan pakai ukuran 27518. Ban belakang pakai ukuran 318. Oke, Mas Alwi mungkin agak mendekat ke sini biar lebih tahu. dari atas dulu. Yaitu speedometer. Speedometer ini benar-benar kita ganti baru ya. Harganya lumayan. Yang jelas di atas 2 juta speedometer. Karena motor ini speedometer ini sudah stop produksi. Jadi pabrikan tidak produksi lagi. Oke, dari sini ke holder kiri. Ini baru ya. Semuanya. Nah, terus handle-handle ini juga baru ya. Semua. Yang tidak baru adalah ini. Ini bracket. Ini pengecatan. Kemarin repaint. Terus yang kalau setir-setirnya ini setang-setir semuanya baru. Oh ya, untuk master rem sendiri kita menggunakan master rem yang new. Karena sebenarnya kemarin master rem ini yang old. Bawaan ini sebenarnya ada. Cuma kemarin sudah cacat dan tidak bisa digunakan dengan normal. Sehingga kita putuskan sudah berunding dengan owner. Akhirnya ganti yang baru. Oke lanjut ke shock backer. Shock backer depan. Kalau tabung shocknya ini kita repaint. Ya. Tabung shocknya kita repaint. Ini dengan cat yang bahan yang bagus. Terus untuk as koknya sendiri. Untuk tube inner ini ya. Ini dua-duanya kanan kiri baru. Dengan seal dan tutup debu ini. Jadi seal debunya ini baru semua. Untuk selang-selangnya ini baru. Dan yang ini juga sangat istimewa. Bagian rim depan. Ini made in Japan. Original. Karena yang bawaan unitnya sebenarnya kemarin sudah dipasang. Tapi akhirnya bocor. Bagian sini bautnya itu sudah modifikasi. Sehingga kita putuskan untuk diganti. Ini harganya 3 juta lebih. Jadi kalau original Japan ini istimewa. Untuk bagian cakram depan. Yang jelas bagian cakram depan ini masih tebal banget. Jadi ini originalnya kita repaint. Tapi untuk baut-baut dan semuanya ini baru. Untuk as-asnya baru semua. Oke. Itu gambarannya. Terus menuju ke samping sini. Nah untuk mesin-mesin ini sendiri. Ini kita menggunakan bawaan sepeda motor. Karena ini Y4. Itu made in Japan. Asli bawaan sepeda motor. Ini masih oversize-nya kecil. Kalau tidak salah 25 atau 50 yang kemarin ini ya. Kita bersihkan saja. Kita blasting. Akhirnya jadi bersih seperti ini. Ini juga kita blasting semua. Kalau untuk cover samping-samping ini. Kanan-kiri ini kita repaint. Jadi dicat ulang. Penampakannya seperti ini. Untuk karburator sendiri juga menggunakan bawaan motor. Nah untuk selanjutnya ini. Tutup aki kanan dan kiri ini. Ini menggunakan bahan original ya. Baru. Original baru dalam artian. Yang model ini kan memang sambungan depan dan belakang. Kalau belakangnya biasa. Seperti kita punya barangnya. Karena yang original sudah stop produksi. Kita pakai yang made by Arif. Strippingnya seperti ini. Dan ini luar biasa. Dan ini mantap banget. Untuk stripping ini. Kita cari. Susah sekali. Jadi lamanya pengerjaan satu unit ini. Juga menunggu stripping ini datang. Dan kita pasang seperti ini jadinya. Tulisan Yamaha sendiri ini. Ini mahal ini ya. Ini kalau original made in Japan. Harganya 200 lebih. Nah. Terus apalagi. Oh ya. Ke knalpot. Atau muffler. Egghouse. Ini. Yang kita ganti. Karena bawaannya masih mulus banget ini. Bagus. Yang kita perbarui adalah leher knalpot. Dengan baut-baut semua. Dengan ring. Pak-paknya. Semuanya. Baru. Tapi kalau bagian yang belakang. Yang kita ganti. Itu. Dalemannya. Atau sarangannya. Terus. Menuju ke shockbacker. Shockbacker belakang. Kita menggunakan original. Baru. Ini. Kanan kiri. Berupa baut-baut. Terus. Satu kunci. Untuk empat lubang. Seperti ini ya. Ini. Istimewa sekali. Jadi. Bang Rianto. Sebenarnya. Mengantarkan motor ini. Mengantarkan unit ini. Itu. Sudah sejak. Sebelum. Tahun. 2023. Tapi. Barusan. Jadinya. April akhir. Karena. Kemarin. Ada libur hari raya. Jadi. Setelah libur hari raya. Kita lanjutkan. Dan selesai. Seperti ini. Penampakannya. Oh ya. Hampir lupa. Apu depan sendiri. Ini. Menggunakan. Bawaan unit. Ya. Yang kita perbarui. Hanya kacanya. Karena ini. Masih mulus banget. Oke. Untuk kuncinya. Saya lanjutkan. Tadi. Kuncinya. Pasti wajib. Kalau restorasi. Seperti ini. Satu kunci. Untuk empat lubang. Ya. Seperti ini. Nah. Bisa dicoba. Seperti ini. Yang terakhir. Yang terakhir. Untuk kunci toolbox. Nah. Mungkin. Kawan-kawan yang. Menggunakan. RX King. Pasti tahu. Nah. Seperti ini. Nah. Oh ya. Untuk dalemannya sendiri. Bisa dilihat. Mas Alwi. ini. Ini ada. Kunci set. Atau. Toolkitnya. Set. Disini. Kita. Kompliti sekalian. Nah. Nah. Untuk lampu sendiri. Lampu belakang. Yang peta ini. Yang kotak. Ini. Kita perbarui. Hanya kacanya saja. Karena. Overall. Bodi-bodinya. Masih bagus. Oke. Untuk sain-sain juga. Lampu sain ini. Masih menggunakan bawaannya. Kita. Cuma kita. Cuma kita. Bersihkan ulang. Nah. Perlu kawan-kawan ketahui. Bahwa lampu sain yang model kotak ini. Sudah. Lama sekali. Tidak produksi ya. Oke. Itu. Terus. Menuju ke. Kaki-kaki belakang. Itu. Yang tadi ya. Untuk pelek sendiri baru. Ini tromol juga baru. Yang lainnya. Ripen. Untuk swing arm sendiri. Jadi kita repen. Dengan bahan yang bagus. Nah. Itulah. Mungkin garis besarnya. Seperti itu. Dan jadinya. Bisa. Kawan-kawan lihat. Semuanya. Seperti ini. Yang jelas. Baut-baut. Kita. Perbaharui. Mayoritas. Baru semua. Dan sepertinya. Baru semua. Kalau baut-baut. Kita baru semua. Dan ini orisinil. Nah. Penampakannya. Seperti ini. Satu lagi. Untuk. Kelakson ya. Kelakson itu. Kita menggunakan. Yang. Bukan ori. Karena yang ori. Memang. Saat ini. Kita belum dapat. Mungkin nanti. Kalau. Ownernya. Saya. Dengan berjalannya waktu. Mau mengganti. Ini yang ori. Ya. Mudah-mudahan dapat ya. Ini bukan ori. Tapi untuk suaranya. Mantap sekali. Nah. Seperti ini. Mungkin kawan-kawan. Sudah tahu. Dari video sebelumnya. Video perakitan kita. Itu. Totalnya. Berapa sih om. Ini kemarin. Kita hitung-hitung. Seperti ini. Semuanya. Dengan biaya. Pengecatan. Biaya. Biaya. Penggantian. Spare part. Yang baru. Ini untuk jog. Juga. Baru. Seperti ini. Ya. Itu semua. Totalnya. Sekitar. 35 jutaan. Ya. Jadi seperti ini. Mantap banget. Coba kita. Nyalakan. Mesinnya pun. Nah. Setimewa. Nah. Normal semua. Lampu-lampu. Oh iya. Ini. Mas Alwi agak mendekat sedikit. Tidak apa-apa. Perbedaan. Dengan yang. RE King New. Itu terletak. Disini. Juga. Di holder. Karena yang holder. Yang master. Ini memang. Cuma. Satu dua. Tidak ada lampu kota. Jadi ini kodenya. 3HB. Ini lumayan. Agak langka. Barang ini. Ya. Seperti ini. Nah. Gambarannya. Kalian kan biar tahu. Eh. Dan. Mudah-mudahan. Bang Rianto. Yang di. Makassar. Sulawesi. Juga. Melihat. Menonton. Sedikit review. Ini. Mudah-mudahan. Puas. Dengan. Pekerjaan kita. Dan bisa. Dijadikan motor. Perkoleksi. Di rumah. Sewaktu-waktu dipakai. Untuk ngopi. Jalan-jalan. Motor ini. Sudah siap. Dan. Sangat istimewa. Terima kasih. Salam sehat. Dan. Sukses selalu. Terima kasih. 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 Terima kasih.